Intro Hi guys, welcome back to my youtube channel Saat ini, kalau kalian lagi mengalami Masalah kulit kering dan juga kusam Kalian berada di channel yang tepat Karena hari ini aku bakalan bahas Mengenai gimana kita mengatasi Kulit kering dan juga kusam Tapi sebelumnya, kalau kalian baru di youtube channel aku ini Jangan lupa untuk subscribe dan juga kalau kalian senang Dengan video-video aku, jangan lupa untuk like, komen Dan juga share Kembali ke topik kita hari ini, jadi gimana cara Aku mengatasi permasalahan kulit kering Dan kusam, yaitu selain dengan Kita menggunakan step skincare Dengan urutan yang benar Salah satu hal yang sangat-sangat mempengaruhi Juga yaitu dengan menggunakan bahan aktif Yaitu serum, dan bukan Sembarang serum, yaitu kita harus Menggunakan serum yang sesuai dengan Tujuan penggunaannya Scarlet, jadi disini aku punya dua variannya Jadi yang pertama disini Ada Scarlet Naya Sinemat 5% Beta Glucan 7-Pyto-Extra Serum Ini namanya panjang banget, tapi aku bakalan Sebutin aja ini, serum Naya Sinamide Kemudian yang kedua ada Skin Smoothing Retinol Serum Ini aku bakalan sebutin serum retinol Kalau kalian udah sering nonton video-video aku Kalian pasti tau banget Kalau aku itu selalu memiliki masalah kulit kering Dan ini adalah salah satu Serum favorit aku karena memiliki manfaat Yang bener-bener aku cari Dan impact-nya emang se-powerful itu guys Untuk packagingnya, jadi ini Hampir mirip aja dengan serum lamanya Si Scarlet, tapi ini yang membedakannya Itu untuk tutup pipetnya Ini udah mengikuti warna variannya Karena sebelumnya kan semua tutup botolnya Itu kan warnanya putih Nah guys, jadi kalian pasti penasaran Untuk teksturnya, jadi ini Sedikit tik, tapi sama sekali Gak lengket dan mudah banget Meresap di kulit Untuk lainnya sendiri, jadi ini dapat Memperbaiki skin barrier kita Mengatasi kulit kusam, tanda-tanda penuaan Dengan noda hitam berjerawat Mencerahkan, melembabkan Dan juga dapat melindungi kulit kita Dari bahaya peparan radikal bebas guys Jadi kesimpulannya ini emang cocok banget juga Buat kalian yang sering beraktivitas di luar rumah Pokoknya yang memiliki masalah kusam Kulit kering Buat kalian yang udah mengalami Permasalahan kulit yang udah aku sebutin tadi Ini bakalan cocok banget untuk kalian Dan juga yang aku suka dengan serum ini Karena ini aman untuk yang sedang hamil Dan juga busui seperti aku saat ini Karena sekarang aku lagi milih-milih banget untuk skincare yang aku gunakan Dan juga semua produk body care, hair care yang aku gunakan Karena sekarang aku lagi menyusui Oh iya dan ini juga aman buat kalian yang udah remaja mulai dari 13 tahun Dengan kandungan niacinamide 5% Jadi menurut aku ini untuk konsentrasinya ini pas banget Jadi cocok juga buat kalian yang masih pemula dalam dunia perskincarean Tenang aja ini bakalan aman banget Bahkan ini aman untuk semua jenis kulit guys Jadi niacinamide 5%-nya ini dapat berguna untuk mengatasi skin barrier Anti-inflammasi, antioksidan Dan dapat mencerahkan kulit kita Kemudian disini juga ada kandungan beta glukan Ini fungsinya untuk mempercepat penyembuhan luka di kulit kita Dan selain itu ini juga dapat sekaligus meremajakan kulit kita Kemudian ada 7-Pyto-Extract Ini juga bagus banget kandungannya Karena ini dapat memperbaiki juga skin barrier kita Meregenerasi kulit dan juga sebagai antioksidan Dan dapat meningkatkan produksi kolagen di kulit kita Terdapat juga kandungan Tego Cosmo C100 atau kreatin Nah ini dapat menenangkan kulit Dan juga sekaligus untuk melembabkan kulit Juga yang terakhir untuk main ingredients-nya disini juga ada alan saya Yang seperti kita ketahui bersama ini dapat menghidrasi kulit kita dengan baik Cara pemakaiannya ini sama dengan serum lainnya Jadi bisa kita gunakan setelah kita mencuci muka kita Lalu kita gunakan toner terlebih dahulu Kalau kalian punya toner di rumah Lalu langsung menggunakan serumnya Tapi karena jujur aja karena aku sibuk banget akhir-akhir ini Biasanya setelah cuci muka aku langsung pakai serum ini Sama sekali nggak lengket, ringan banget di wajah aku Dan after feel-nya ini kulit aku jadi lembut banget Kenyal, duwi Pokoknya kelihatan kayak kulit sehat aja gitu Dan pastinya kulit aku itu terasa lebih lembab Pokoknya aku suka banget dengan finish-nya ketika aku pakai serum Scarlet ini yang Nysinamite Untuk aromanya, kalau aku cium ini kayak ada aroma herbal gitu Tapi untuk aku pribadi ini nggak mengganggu sama sekali Oke guys, kenapa aku sangat-sangat merekomendasikan serum ini Buat kalian yang memiliki masalah kulit kering dan kusam Karena aku kan barusan ngalamin itu Dan jujur aja aku menggunakan serum ini tanpa menggunakan basic skincare Nah maksudnya itu aku tanpa menggunakan basic skincare itu Nah seharusnya kan kita menggunakan basic skincare itu Dengan langkah-langkah yaitu Yang pertama kita harus cuci muka dulu menggunakan facial wash Kemudian kita menggunakan toner Setelah toner kita menggunakan serum Dan setelah serum kita harus menggunakan moisturizer dan sunscreen Kalau di pagi hari atau di siang hari guys Nah itu emang bener-bener nggak boleh kita skip sama sekali Dan sebaiknya kalau memang kita mau kulit wajah kita itu bener-bener terawat Dan setiap produk yang kita gunakan itu memberikan hasil yang maksimal Kita harus menggunakan semua step skincare yang udah aku sebutin tadi Jadi pokoknya setelah aku cuci muka Aku langsung, oh biasanya juga aku masih sempat pakai toner Jadi setelah aku cuci muka, toner dan menggunakan serum ini Dan nggak pakai apa-apa lagi guys Tapi harusnya nggak boleh kalian tiru Pokoknya kalian harus menggunakan serangkaian skincare kalian Dengan baik, dengan urutan pemakaian yang baik Intinya ini serumnya aku suka banget Aku sangat merekomendasikan buat kalian semua Karena selain itu harganya juga sangat-sangat terjangkau Pokoknya cocok buat semua kalangan Dan mungkin ada juga di antara kalian disini Yang udah pernah cobain serum ini Aku yakin kalian juga sepakat dengan pendapat aku saat ini So untuk aku pribadi ini serumnya luar biasa banget Jadi wajib banget kalian coba Kalau kalian memiliki masalah kulit kering dan juga kusam Dan aku mau kasih tau sekalian Cara pemakaiannya yang benar itu Seperti yang udah aku bilang tadi Facial wash, kemudian toner Kalau kalian punya toner Lalu serum ini Dan setelahnya kalian bisa menggunakan moisturizer Dan yang terakhir adalah sunscreen Selanjutnya disini ada skin smoothing retinol serum Nah ini sebelumnya aku mau claim ke kalian Kalau ini aku nggak pakai sama sekali Karena ini emang nggak boleh digunakan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui Tapi aku bakalan tetap bahas untuk kalian Karena ini nggak kalah bagusnya untuk mengatasi masalah kulit kusam Jadi bicara soal retinol Sebelum kalian menggunakan produk yang mengandung retinolnya Kalian pastikan kalian harus tau gunanya retinol ini apa Dan juga apakah ini memiliki efek samping atau enggak guys Ada banyak banget fungsi dari retinol sendiri Mulai dari dapat merewajakan kulit Sebagai anti aging Pokoknya intinya kalau kita mau simpulkan Si retinol ini dapat membuat kulit kita awet muda Hebat banget kan guys Seperti disini diantara kita yang nggak mau kulit kita itu tetap awet muda Tapi kalau kita hati-hati dan juga cara pemakaiannya salah Ini juga dapat menimbulkan efek samping di kulit wajah kita guys Hari ini aku sekalian mau kasih tips ke kalian agar kalian nggak perlu ragu untuk menggunakan retinol Sebelumnya sebelum aku kasih tips menggunakan retinol Aku mau perkenalkan dulu sekali lagi skin smoothing retinol serum Jadi ini untuk packagingnya kayak gini Untuk lemnya serum ini dapat mengatasi kulit kusam, tanda-tanda penuaan, kulit kasar, kulit berjerawa Dan yang paling penting ini dapat meremajakan kulit kita Seperti yang udah aku bilang tadi ini sebagai anti aging Dan juga mencegah kerutan atau garis-garis halus di wajah kita guys Nah untuk main ingredientsnya tentunya ini terdapat retinol Kemudian ada juga pomegranate extract, hexapeptop 8, allantain dan juga vitamin C Jadi wajar aja kalau serum ini bagus banget karena memiliki kandungan-kandungan yang bagus banget Nah untuk cara pemakaiannya ini sesuai dengan anjuran yang ada di kemasannya ini Bisa kita langsung teteskan Ya bisa kita langsung teteskan sebesar ujung jari Dan kemudian baru kita langsung baurkan ke seluruh wajah kita dan juga di leher Dan untuk kalian yang masih pemula atau kalian yang pertama kali dalam menggunakan serum yang ada retinolnya Kalian nggak perlu menggunakan serumnya setiap hari Jadi mulai aja dulu dengan menggunakan serum ini 2-3 kali dalam seminggu agar kulit kalian bisa terbiasa dengan kandungan ini Dan kalau nggak ada masalah sama sekali, nggak ada efek samping sama sekali Kalian bisa langsung menggunakannya setiap hari Ada baiknya juga kalau kalian menggunakan serum ini di malam hari aja Karena emang kalau kita menggunakan produk yang ada retinolnya Biasanya kulit wajah kita itu bakalan sensitif banget dengan skiner matahari Karena emang cara kerja retinol itu yaitu membuang sel kulit wajah kita yang kusat atau sel kulit mati Dan merangsang pertumbuhan sel kulit yang baru Jadi saat retinol membuang sel kulit lama kita atau sel kulit mati kita digantikan dengan sel kulit yang baru Nah si kulit yang baru ini lebih mudah terekspos dan lebih mudah terbakar karena skiner matahari guys Berikutnya hal yang harus kita hindari agar nggak terjadi efek samping yang nggak kita inginkan saat menggunakan retinol Yaitu dengan menghindari beberapa kandungan yang nggak boleh emang kita gunakan bersamaan menggunakan retinol Yang pertama itu sebaiknya kita jangan combine retinol dengan vitamin C Kemudian berikutnya jangan menggunakan serum retinol misalnya dengan toner yang contohnya nih ya Dengan toner yang ada kandungan retinol juga itu juga nggak boleh Retinol dengan AHA-BHA nah itu juga sebisa mungkin kalian perhatikan produk yang akan kalian gunakan Jangan sampai ada kandungan AHA-BHA-nya Karena AHA-BHA itu seperti yang kita tahu bersama itu kandungan yang dapat mengeksfoliasi kulit kita kan Dan yang terakhir jangan kita gunakan retinol bersamaan dengan benzoil peroxide Nah itu dia jadi mudah-mudahan kalian bisa lebih memperhatikan lagi kandungan-kandungan yang akan kalian gunakan bersamaan dengan serum yang memiliki kandungan retinol Nah pada dasarnya si retinol ini melatih kulit kita untuk beregenerasi lebih cepat Sehingga pada awal ketika kita menggunakan retinol kulit kita bakalan beradaptasi dulu Dan pada fase ini bisa aja kulitnya menjadi kering atau kemerahan atau merada Dan kalau terjadi hal seperti itu bisa kalian atasi dengan menggunakan moisturizer Tapi tenang aja aku gak bilang kalau serum scarlet ini bakalan bikin efek yang udah aku bilang tadi Gak sama sekali karena yang aku lihat kandungan retinolnya udah berada di bagian tengah-tengah Gak ada di bagian atas Jadi ini pasti bakalan aman banget buat kita gunakan Apalagi kalau kita memperhatikan cara penggunaannya dengan baik Mengikuti anjurannya dan memperhatikan hal-hal yang udah aku sebutin tadi Pasti ini bakalan aman banget buat kalian Dan malahan kalian bakalan mendapatkan hasil yang sangat-sangat memuaskan guys Tapi buat kalian yang sedang hamil atau busui seperti aku saat ini Please tahan-tahan dulu Jadi jangan dulu menggunakan Skin Smoothing Retinol Serum ini Kalian bisa gunakan ini dia Nice Cinemat yang 5% ini guys Jadi untuk tambahan informasi ini Jadi ini isinya 15ml Dan juga sama harganya Rp75.000 Semua produk scarlet itu semua harganya Rp75.000 Dan semuanya udah ada nomor BPOM-nya Halal, Dermatology Tasted, dan Not Tasted on Animal Dan kalau kalian mau pesan tenang aja Ini mudah banget buat di order Kalian bisa langsung aja order di e-commerce-nya mereka Nanti bakalan aku taruh disini Dan aku juga bakalan taruh link di description box aku Guys, buat kalian yang memiliki masalah kulit kering Masalah kulit kusam Bahkan kalian kalau mau awet muda Nah, kalian gak perlu lagi ke klinik mahal-mahal guys Kalian bisa langsung aja menggunakan serum dari scarlet ini Ini emang bener-bener sebagus itu Dan kalau kalian yang udah cobain gimana menurut kalian Please kalian komen di bawah Aku juga mau tau pendapat kalian Aku juga mau ingetin ke kalian Kalau kalian mau cantik Please kalian harus tetap mengikuti Cara pemakaian dari setiap produk yang akan kalian gunakan Jadi selalu mengikuti aturan pakaiannya ya guys Thank you so much buat kalian yang udah nonton video ini sampe selesai Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini Kalau kalian belum Dan kalau kalian suka dengan video-video aku Jangan lupa untuk like, comment, dan juga share Dan I'll see you on my next video Bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax